Halo guys, David disini, dan ini adalah Asus Zenfone for Selfie dan Zenfone for Selfie Pro. Buat anda yang minat sama kedua hape ini, mungkin bingung mau pilih yang mana. Kalau kita lihat spesifikasinya, udah jelas kalau versi Pro punya kualitas yang lebih bagus daripada yang noob. Maksud saya versi biasa. Cuma, harganya itu lho. Lumayan jauh juga bedanya, sampai 1,5 juta. Apakah ada satu hape yang lebih worth it dari satunya lagi, atau keduanya sama-sama worth it? Atau malah sama-sama nggak worth it? Ayo kita bahas sama-sama di video ini. Tapi sebelum itu, kita dengerin dulu pesan dari Home Credit yang udah ngesponsorin video ini. Kalau kamu pengen punya smartphone Asus tapi kantong lagi kurang bersahabat, kamu bisa cicil aja di Home Credit. Ada promo bebas bunga dengan cicilan mulai dari Rp 466.600 di Home Credit untuk masa cicilan 6 bulan. Promo ini berlaku untuk smartphone terbaru Asus berikut. Asus Zenfone 4 Selfie, Zenfone 4 Selfie Pro, Zenfone Zoom S, Zenfone 3 5,2 inci, dan Zenfone 3 5,5 inci. Pengen kan? Langsung aja datang ke gram mitra Home Credit terdekat yang menjual smartphone Asus. Siapin KTP dan satu dokumen pendukung lain. Terus tunggu sekitar 30 menit untuk mengetahui status pengajuan cicilan. Dan kalau pengajuan disetujui, kamu bisa langsung bawa pulang smartphone Asus yang kamu mau, di hari yang sama. Jangan lupa like, follow, dan subscribe sosial media Home Credit Indonesia biar nggak ketinggalan info promo, quiz, dan konten-konten seru. Link promo dan link sosial media mereka bisa kamu lihat di kolom description. Nah, kalau kita lihat dari desainnya, Asus Zenfone Selfie dan Selfie Pro kelihatan cukup mirip. Mau dilihat dari depan, ataupun dari belakang, kita harus mikir sebentar buat ngebedain keduanya. Tapi, kalau udah dipegang, beh, jauh banget lah bedanya. Selfie Pro yang pake ban metal kerasa lebih ramping dan solid daripada versi biasa yang pake ban plastik. Sehingga kerasa lebih meyakinkan buat dipegang. Yang versi biasa ini agak bikin saya bingung sih. Nggak cuma kerasa lebih ringki daripada yang versi Pro, Kayaknya HP ini juga kerasa lebih murah daripada HP Zenfone lain kayak Zenfone 4 Max atau Zenfone 3. Aneh. Oh iya, ada sebuah mitos juga yang nyebutin kalau HP murah itu headphone jacknya ada di bagian atas. Dan HP yang mahal itu headphone jacknya ada di bagian bawah. Saya nganggep mitos itu omong kosong sih. Cuma kalau ngeliat kedua HP ini, mungkin omongan itu sedikit ada benernya. By the way, kalau omongan soal HP yang mahal banget, nggak punya headphone jack, Itu saya terpaksa harus percaya karena saya udah ngalamin. Jadi lebih baik ya kalau kita nambah 1,5 juta buat versi Pro karena dia lebih solid? Ya nggak gitu juga kali. Sayang amat nambah duit sebanyak itu buat dapetin metal doang. Kita harus liat bagian lain dong, contohnya bagian layar. Dan di bagian ini versi Pro sangat-sangat-sangat unggul dibanding versi biasa. Alasan pertama dari sisi resolusi. Versi biasa cuma 720p aja. Sementara selfie Pro udah 1080p. Sehingga dari sisi ketajaman layar, bedanya kerasa banget. Alasan kedua dari sisi panel. Selfie Pro udah pake AMOLED, sementara yang biasa pake panel IPS aja. Dan IPS-nya pun bukan yang bagus punya kayak Zenfone 4 Max Pro. Mungkin pendapat saya ini agak sedikit bias karena kali ini layarnya kita bandingin sama AMOLED. Bukan dinilai sendiri. Tapi tetep aja, perbedaan kualitas display dari versi biasa sama Pro jelas jauh banget. Oh iya, bezel di kanan kiri hape ini juga punya ketebalan yang nggak sama. Dan ketebalan border hitam di dalam layarnya pun juga beda. Jadi nggak ada hal yang bisa diunggulin sih dari Zenfone 4 selfie biasa kalau dibandingin sama Pro. Nah, di titik ini, saya udah mulai mikir begini. Hmm, jangan-jangan Asus memang sengaja bikin versi biasa kalah jauh supaya kita beli yang Pro. Tapi jangan mikir negatif dulu ah. Masa ada merek yang ngorbanin produknya? Dan kalau diliat dari spesifikasinya, keduanya memang nggak keliatan jauh beda sih. Jadi harusnya yang versi biasa bakal be worth it. RAM-nya sama-sama 4GB, memori internalnya 64GB, resolusi kamera belakangnya 16MP, dan kamera depannya sama-sama ada 2. Biar label selfie-nya nggak sia-sia. Nanti sektor kamera ini bakal kita bas lebih lanjut. Soal baterai, kapasitas keduanya juga sama, yaitu 3000 mAh. Dan daya screen on time-nya juga sama-sama sekitar 4-5 jam. Jadi di bagian spesifikasi, keduanya lumayan mirip lah. Kecuali bagian prosesornya. Yang versi biasa pake Snapdragon 430, sementara yang Pro pake Snapdragon 625. Kalau dipake buat kegiatan yang enteng-enteng sih, tentu aja nggak bakal kerasa bedanya ya. Kalau HP 3 juta ke atas masih nge-lag sih, gawat banget. Waktu kita bandingin keduanya soal performa gaming, barulah perbedaan Snapdragon 430 dan 625 bakal kerasa. Walaupun ternyata cuma beda dikit lho di kedua HP ini. Kita ngetesnya pake game yang lagi populer aja ya, Mobile Legends. Kalau review ini saya buat di awal tahun, gamenya pasti Pokemon Go. Kali ini Mobile Legends aja lah. Nah, kalau buat main game MOBA ini, Selfie Pro yang pake Snapdragon 625 bakal kerasa lancar dengan sedikit frame drop. Mirip HP lain yang pake prosesor inilah kayak Xiaomi Mi A1 atau G5S Plus. Nggak terlalu masalah sih, performanya udah cukup memuaskan tapi nggak mengagumkan. Nah, gimana dengan performa Snapdragon 430? Ternyata sama aja. Kalau buat main game Mobile Legends ya, nggak mungkin saya ngetes semua game. Perbedaan kuncinya ada di bagian setting grafis aja. Kalau yang Pro lancar dengan sedikit frame drop di setting grafis paling tinggi. Sementara yang biasa bakal lancar dengan sedikit frame drop di setting grafis menengah. Kalau yang paling tinggi bakal lebih kerasa patah-patahnya. Tapi perlu diingat, walaupun setting grafisnya beda sedikit, kerja Snapdragon 430 di selfie biasa bakal lebih ringan karena resolusi layarnya lebih kecil. Mungkin ini faktor kuncinya kenapa performa keduanya nggak beda jauh. Kalau kita bandingin pake benchmark Antutu, skornya sih jauh beda ya, 44 ribuan sama 66 ribuan. Tapi kalau pemakaian biasa, nggak terlalu kerasa. Oke, sekarang kita bahas bagian kamera yang harusnya jadi menu utama di review ini. Sebenarnya kalau mau dibahas secara detail sih, kamera dari Zenfone 4 Selfie, terutama yang versi Pro, punya banyak banget fitur yang cukup unik. Mulai dari Live Beautification, Mode Portrait, Duo Pixel, Rekaman 4K, Wide Angle, dan lainnya. Tapi setelah saya pikir-pikir cara ngenilai kamera itu nggak perlu ribet lah liat spesifikasi. Liat aja hasil jepretannya, nggak bakal bisa dia kalakalin deh. Jadi, saya kasih blind test aja ya. Silahkan anda nilai sendiri sejauh apa bedanya dan tentuin sesuai selera anda. Nah, gimana pendapat anda soal kamera kedua hape ini? Kalau saya sendiri, saya dapetin kesan yang kurang konsisten. Memang, secara keseluruhan saya bakal milih Selfie Pro sebagai pemenangnya. Itu nggak usah mikir panjang lagi sih. Mulai dari detailnya yang lebih tajem, dynamic range yang lebih luas, sampai ke kecepatan shutter speed plus autofocus yang lebih kenceng dan akurat. Tapi ternyata tetap ada lho foto dari selfie biasa yang saya lebih suka, terutama soal tone warnanya. Oke, jadi ini adalah video test. Ini kalau kita lihat Zenfone 4 Selfie yang versi biasa, angle-nya lebih tinggi. Sementara yang Zenfone Pro dia lebih tinggi sempit. Ini kalau buat nuklok lumayan bagus. Kalau buat kualitas, kalau dilihat dari layarnya kayaknya Zenfone Pro lebih bagus. Ini semuanya sama-sama resolusi Full HD ya. Jadi, kira-kira begini hasilnya anginnya lagi kenceng banget. Semoga suara saya kedengeran dengan jelas. Karena kalau buat mode wide-anglenya sebenarnya yang selfie biasa lebih luas juga sih. Nggak daripada Zenfone yang Pro. Tapi kalau kita lihat belakangnya karena ada efek wide-anglenya, jadi gedung di belakang kelihatan agak distorsi gitu. Itu kelihatan cembung banget. Sementara kalau kayak gini, pagernya juga kelihatan melengkung gitu. Sementara kalau buat backlight-nya, nggak jauh beda sih. Sementara ini adalah kualitas video 4K dari Asus Zenfone 4 Selfie Pro. Apakah tajungnya kelihatan beda? Kalau di layar sih kelihatannya sama-sama aja sih. Tapi semoga di layar monitor kelihatan lebih bagus. Jadi gimana kesimpulannya? Apa jawaban dari pertanyaan kita di awal tadi? Apakah worth it buat nambah 1,5 juta buat dapetin Zenfone 4 Selfie Pro daripada yang versi biasa? Jawabannya iya. Buat saya, 2 sektor awal yaitu build quality dan display udah cukup banget buat dijadiin alasan untuk nambah budget. Apalagi kalau ditambah sektor spesifikasi dan kamera, saya jadi tambah yakin lagi buat ngerekomendasiin versi Pro punya. Terus, apakah keduanya sama-sama worth it dengan harga yang mereka patok? Buat Selfie Pro, iya. Saya rasa HP ini masih bisa bersaing dengan merek lain dan bisa jadi pilihan yang bagus. Sementara buat Selfie biasa, nope. Dengan harga yang sama, kita bisa dapetin HP yang lebih bagus kayak Moto G5S Plus atau Xiaomi Mi A1. Walaupun perlu diinget, kedua HP itu kurang cocok buat Selfie. Tapi, hehehe. Kualitas kamera depan di Zenfone 4 Selfie biasa juga belum bisa disetarain kayak V7 Plus atau F5 kok. Jadi, walaupun Anda memang nyari HP yang Selfie banget, saya juga masih kurang ngerekomenin 4 Selfie biasa. F1S masih lebih oke buat hal itu. Atau F5 kalau Anda mau nambah 500 ribu. Jadi, Zenfone 4 Selfie Pro itu yes, dan yang nggak pake Pro, no. Demikian review gadgetin untuk Asus Zenfone 4 Selfie dan Zenfone 4 Selfie Pro. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike aja jika tidak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk! Terima kasih sudah menonton!